Sekarang masuk pada halaman 129, yaitu tas kedua, melakukan tugas atau PR, tugas ya secara individual. Pergunakan kata kerja yang cocok, yang mengindikasikan perintah atau kelima imperatif ya. Untuk mengisi bagian yang kosong di sini, yang kosong di sini ya. Nah, ketika kamu selesai, baca seluruh item ini, ini item yang satu, nomor-nomor ini seluruhnya kebalik. Dan lingkari adverbials atau kata keterangan yang bisa kamu dapatkan, kamu ketahui, kamu identifikasi. Nah, sekarang kita masuk pada nomor satu, titik-titik the floor piece. Nah, untuk menjawab seperti ini, kita kan sudah mengetahui ini, floor, lantai, ini kelima, tolong. Nah, jadi kita menggunakan bahasa Inggris. Terjemahan ya, apa kira-kira dari titik-titik floor? Kalau seperti itu, kita lihat keterangannya. Lantai itu terlihat sangat kotor karena banyak noda-noda lumpur. Ya, noda lumpur. Jadi, biasanya ini harus dipel. Maka, kita coba cari bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya menggunakan Google terjemahan. Kita pel. Nah, jadi cocoknya ini adalah mop. Nah, di sini artinya mop ya. M-O-P. Nah, lanjut. Nomor dua. Titik-titik the sheet. Apa ini? Gunting. Titik-titik gunting. Gunting itu. Gunting ini banyak ya. Gunting-gunting itu. Zai ini mengacu pada gunting ya. Scissors ini. Di meja saya. Kita membutuhkannya untuk memotong kertas menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Jadi, cocoknya di sini adalah ambil gunting ya. Jadi, kita coba ambil. Jadi, take bisa atau bisa juga di sini ambil take ya. Take the sheet atau get bisa juga ya. Get bisa juga atau take. Nah, kemudian nomor tiga. Seluruh hidangan kelihatannya. Biar saya tutup ini dulu ya. Seluruh hidangan kelihatannya sudah siap untuk dihidangkan. Untuk makan malam. Kecuali kerupuk. Nah, titik-titik kerupuk itu. Zem ini ke kerupuk ya. Ke cracker ini. Zem dengan olive oil. Minyak oil. Jadi, cocoknya ini. Kalau dengan minyak tentu digoreng ya. Maka kita ambil goreng. Jadi, fry cocoknya di sini ya. Fry. F-R-Y. Nah, lanjut. Nomor empat. Titik-titik the water into the cup. Jadi, hot water. Air panas ke dalam gelas. Jadi, kalau ke dalam gelas biasanya dituangkan. Ya, tuangkan. Ya. Jadi, bisa pour ya di sini. Di sini pour. Aduh. Menjadi kecil lagi dia ya. Ya, pour. Ya, tuangkan air panas ke dalam cakir. Titik-titik. Sesam sugar. Sedikit gula. Ya. Artinya, Sedikit gula. Dan kemudian titik-titik. Nah, titik-titik ini mengacu kepada air dan sugar tadi. Jadi, di sini cocoknya. Mas, tuangkan air panas ke dalam gelas. Tambahkan gula. Dan kemudian aduk. Nah, itu dia terjemahannya. Nah, jadi di sini tambahkan. Apa artinya? Tambahkan. Add. Add di sini. Add. Bebel. Sedikit gula. Dan kemudian aduk. Aduk. Setir. Setir it. Nah, nomor lima. The lamb. Jadi, ini daging ya. Untuk barbecue besok. Kalau ini artinya dipotong ya. Daging-daging itu dipotong untuk. Potong apa arti? Bahasa Inggrisnya. Ya, dipotong. Potong. Cut. Bisa cut. Nomor empat. Atau bisa juga. Slice bisa. Slice piece bisa. Atau bisa juga. Chop. Nah, bisa di slice ya. Chop bisa juga. Tapi kita memilih chop ya di sini. Nomor enam. Kamu tidak harus. Ya, kamu tidak harus menemui. To see ini bukan melihat ya. Kamu do not have. Tidak. Tidak harus. Do you do not have to. Have to artinya harus ya. Si menemui. Bukan melihat. Menemui guru untuk memasukkan tugas ini. Cukup titik-titik. Ya, cukup apa. Kerjaan kamu itu di kotak suratnya. Jadi, bisa kita letakkan ya. Atau masukkan. Bisa juga. Coba kita letakkan. Nah, put ya. Put it ya. It itu kan kata benar ya. Jadi, your work sudah ada. Put your work. Ya, put saja kita masukkan di sini. Nah, selesai. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Titik-titik dress soon. Berpakaian. Biasanya dress ini pasangannya itu adalah get dress. Nah, ini istilah itu ya. Sudah semacam. Bukan dapatkan gaun. Tetapi ya, sudah umum seperti itu. Get dress. Berpakaianlah segera. Kita kehabisan waktu pergi ke pesta. Nah, itu dia. Artinya kita sudah terlambat. Nomor elapan. Titik-titik. Baju kotor kamu sekarang. Nah, baju cloth. Baju dirty kotor. Your. Kamu. Today. Hari ini. Baju kotor kamu hari ini. Ini please ke kalimat apa namanya ya. Sopan ya. Kalimat yang sopan. Jika tidak, kamu tidak ada yang bisa dipakai untuk besok. Tomorrow, besok. You do not have anything. Kamu tidak punya sesuatu pun untuk dipakai. Wear, pakai besok. Jadi, kalau baju kotor harusnya dicuci. Nah, cuci. Wash. Ya. Wash. Nah. Nomor sembilan. Titik-titik. The onion. Onion ini bawang. Untuk. Bawang untuk digoreng. Dan kemudian letakkan di sup sayuran. Jadi, ini biasanya kalau mau digoreng. Yang tentu dipotong-potong ya. Potong. Atau. Atau slice bisa juga di sini. Slice di onion. Potong kecil-kecil itu slice ya namanya. Nah, slice. Untuk digoreng. Dan kemudian letakkan di sayur. Sup sayur. Sepuluh. Titik-titik. Ebeth mandi sekarang. Jika tidak. Jika tidak. Jika kamu tidak ingin mengantri panjang. Ya. Atau antrian di belakang. Long kuiwi ini ngantri. Nah, biasanya titik-titik ebeth ini sama dengan get rest soon. Get rest ini. Ada istilahnya. Yang cocoknya di sini adalah tag. Ya. Jadi, tag di sini bukan berarti mengambil sebuah mandi ya. Tapi, ini istilahnya untuk mandilah. Mandi ya. Pergi mandi sekarang. Jika kamu tidak ingin mengantri panjang. Nah, itulah untuk kali ini tugasnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat.